Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Channelnya Youtuber Locos Di channel Ian Blue 78 Channelnya para pencipta pariwisata dan kebudayaan Nah hari ini Youtuber Locos akan Gerbek kandang lagi Setelah kurang lebih Satu bulan lebih ya Kita gak gerbek kandang Biar teman-teman gak bosan Acaranya itu-itu aja Nah ini banyak yang request mulai kangen nih Sama gerbek kandang kita Nah hari ini kita akan menuju ke Mana ya Ke Kecamatan Gelis Nah ini kita akan menuju ke salah satu tim besar juga Nama timnya adalah Setan Balap Nah ini Tim ini dipimpin oleh langsung oleh Aba Hamdan Beliau adalah seorang Porkesat juga Di Kabupaten Bangkalan Nah seperti apakah gerbek kita di kandang beliau Oke Ikuti terus berjalanan Youtuber Locos Dalam Apa ya Gerebek kandang Semoga Aba Hamdan berkenan Dan beliau ada di tempat Tidak keberatan untuk Digerebek Dan diajak ngobrol-ngobrol Atau bincang-bincang kecil Dengan kita Sambil lalu nonton perjalanan kita Ke kandang Setan Balap Jangan lupa like Share Dan subscribe Ya teman-teman Jika channel ini Bermanfaat Menghibur Edukatif Informatif Jangan lupa Tekan tombol subscribe Dan tombol lonceng Di sebelah Tombol subscribe-nya Kalau masih warna merah Masih berwarna api Padamkan apinya Yo Canggidaw Jangan lupa Sub indo by broth3rmax 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 selamat menikmati 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 iya mari selamat menikmati selamat menikmati mas nasir masih junior selamat menikmati selamat menikmati dirawat selamat menikmati 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 Rahasia, mungkin rahasia perawat masing-masing Kalau telur memang rata-rata jumlahnya gak sama Cuman pastinya diberikan di kasih jamu telur Cuman masalahnya ada di mungkin ada beberapa ramuan yang tidak boleh diketahui oleh umum Rahasia perusahaan ceritanya begitu? Ya begitu Kalau saya tanya boleh gak mas Rahasia? Ya Banyak rahasia ya maksudnya? Saya juga gak tahu itu Oh iya benar-benar Oke mas Rahasia Kalau boleh tahu ini setan balap junior ini sudah pernah menjuarai dimana? Pernah menjuarai Ekewetanan di Tanah Merah juara 2 Oh di Tanah Merah juara 2? 2018 Oh dua tahun yang lalu ya? Terus habis itu di tingkat kabupaten juara 1 Nah setelah ke Pamekasan biarlah tingkat presiden menjadi juara 1 bawah Sudah berapa tahun nih disini? Mas Nasir setan balap junior ini? Sudah berapa tahun disini? 18-19 Tiga tahun sekarang Tiga tahun sekarang Oh tiga tahun sekarang Kalau prestasi tahun kemarin 2019 ada gak? 2019 Cuma Kapolda Cup jadi juara 3 atas Oh di Kapolda Cup juara 3 atas Oh gitu Kalau gak salah punya si Haji Oyung ya juga yang masuk? Enggak bus Ya masuk itu Juara 1 ya? Oh 1 bawah ya? Banyak masuk itu Oh berarti sempat bersaing dengan Banyu Biru nih waktu itu? Enggak kita di atas Mas Oyung ke bawah Oh yang Oyung di bawah Yang setan balap Main atas ya Gak sempat ketemu berarti? Oke 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 Mas Nasir Itu aja teman-teman obrolan saya dengan Mas Nasir Menantu dari Abah Hamdan Kita akan ajak ngobrol Abah Hamdan Setelah Lihat bagaimana cara mandiin Atau merawat sapi ini Boleh lihat ini mau dimandikan ya Boleh Oke oke Kita lihat dulu cara mandinya Abis itu kita ngobrol sama Abah Hamdan sebagai ketua porkesap Juga beliau adalah Klebun ya Klebun atau kepala desa Lantek Timur Di Kabupaten Bangkalan Oke Yuk Ciao Terima kasih Mas Nasir Selamat menikmati Terima kasih.